Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Luar biasa, tak ada yang menduga Erick Thohir membuat pernyataan mengejutkan setelah Timnas Indonesia U20 mempermalukan Maladewa pada pertandingan pertama Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Di mana pada pertandingan ini, Timnas Indonesia U20 berhasil menang telak atas Maladewa dengan skor 4-0 gol-gol Timnas Indonesia U20 dicetak oleh Aditya Warmam, Figo Dennis Tony Firmansyah, dan Jen Sraven. Dan perlu kita tahu Timnas Indonesia U20 memang layak menang telak dari Maladewa dan mereka patut bangga. Karena mereka sudah tampil baik dengan menguasai pertama dan menggempur pertahanan lawan sejak mulai pertandingan. Tapi di sisi lain Erick Thohir malah membuat pernyataan mengejutkan untuk Timnas Indonesia U20. Begini kata Ketua Umum PSSI itu, Timnas Indonesia U20 berhasil mengalahkan Maladewa dengan skor 4-0. Alhamdulillah itu awal yang baik untuk Timnas Indonesia U20 dalam ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Tapi perlu diingat masih ada dua pertandingan lagi. Jadi mereka harus tetap fokus dan berikan yang terbaik pada pertandingan selanjutnya. Semangat Garuda Muda, kata Erick Thohir. Seperti dilansir dari Laman Bola Sport, Komnah jadi Timnas Indonesia U20 masih belum bisa merasa senang dan tenang karena masih ada pertandingan sulit yakni menghadapi Yaman dan Timor Leste. Jadi pernyataan Erick Thohir memang benar, Timnas Indonesia U20 dan Indra Syafri masih perlu fokus untuk memberikan yang terbaik pada pertandingan selanjutnya. Timnas Indonesia U20 di bawah asuhan pelatih Indra Syafri tampil dengan sangat baik pada pertandingan pertama kualifikasi Piala Asia U20 2025 di mana Timnas Indonesia U20 berhasil menang dari Maladewa dengan skor telak 4-0. Namun, meski anak asuhnya berhasil menang besar pada pertandingan pertama grup F. Pelatih Indra Syafri belum merasa puas dengan penampilan Timnas Indonesia U20. Lantas apa alasannya? Begini komentar pelatih Indra Syafri. Pertama, saya ingin berterima kasih kepada para pemain yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menang, ucap pelatih Indra Syafri dalam sesi jumpa pers pasca pertandingan. Dan untuk yang kedua, ini pertandingan pertama kami yang saya lakoni yang dengan lawan yang seperti ada perbedaan kualitas. Tapi ini paling lama golnya. Biasanya di babak pertama ada gol dan memang tim pelatih berdiskusi. Di babak kedua kami melakukan pergantian pemain dan kami juga merubah strategi. Dan di pertandingan babak pertama kami bermain jelek, enggak. Tetapi sepertiga lapangan depan kami selalu mentok dengan Maldives yang bermain sangat deep defending. Untung saja mereka counter attacknya bisa kami antisipasi terus. Kami kalah orang di tengah dan di babak kedua kami ganti dengan 3-5-2 dan sirkulasi bola lebih cepat dan banyak peluang untuk bisa cetak gol. Tetapi tim pelatih tadi menggarisbawahi finishing kita masih belum maksimal. jelas pelatih timnas Indonesia U20 tersebut. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang enggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silakan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa, guys. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.